Jaminan Hari Tua Bila sebelumnya BPJS yang dulu bernama Jam Sostek ini bisa dicairkan seluruhnya setelah 5 tahun 1 bulan, kini peserta harus menunggu hingga usia pensiun yaitu 56 tahun. Akibat kurangnya sosialisasi, peraturan baru ini menuai polemik di masyarakat. Bahwa program jaminan hari tua itu, ya untuk hari tua. Jadi ketika pekerja itu hari tua kan ada potensi risiko berkurang atau hilangnya penghasilan. Nah diharapkan dengan jaminan hari tua itu menjadi bekal modal ketika yang bersangkutan mencapai usia hari tua. Setelah 10 tahun kepesertaan, BPJS-JHT dapat digunakan, namun hanya 10 persennya saja. Sedangkan untuk keperluan perumahan, BPJS-JHT dapat dicairkan hingga 30 persen. Aturan ini sebelumnya telah dijalankan saat Indonesia belum memasuki masa krisis moneter 1998 silam. Peraturan pemerintah tentang jaminan hari tua ini nantinya akan mensejahterakan masyarakat di masa pensiun mereka. Kalau dulu kan nggak pakai masa iur tuh, malah langsung 56 tahun. Kalau sekarang ini malah pakai masa iur yang 10 tahun. Jadi sebenarnya dari segi mekanisme ini lebih mudah. Kemudian dari segi manfaat ini jauh lebih baik dan lebih besar daripada regulasi sebelumnya. Ekonom Eni Srihartanti menilai peraturan pemerintah tersebut sebenarnya menguntukkan pekerja dari sisi ekonomi. Namun pemerintah harus transparan dalam pengelolaan dana BPJS-JHT. Tetapi yang paling penting sebenarnya asal ada jaminan bahwa iuran yang diberikan oleh para tenaga kerja kita ini dikelola dengan secara pruden, dengan transparan dan dengan akuntabilitas termasuk nanti pengembangannya. Skema jaminan sosial telah dibagi ke dalam empat pos, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Seluruh jaminan sosial ini akan digunakan sesuai peruntukan. Yang menjadi masalah adalah kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat. Terlebih, peraturan pemerintah tentang jaminan hari tua baru ditandatangani Presiden Joko Widodo akhir Juni lalu dan langsung berlaku 1 Juli kemarin. Tim Liputan melaporkan untuk NET.